Hai semuanya balik lagi di FS DIY jadi hari ini aku mau bikin DIY masker karena aku udah lama banget enggak bikin DIY masker di channel YouTube aku jadi hari ini aku mau bikin DIY maskernya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan dan bisa dibilang bahan yang aku gunakan ini adalah gratis fungsi masker yang bakalan aku bikin kali ini adalah untuk mencerahkan wajah kita tapi selain untuk mencerahkan dia juga memiliki manfaat lainnya kalian pasti suka dong bahan yang gratis tapi hasilnya itu luar biasa di kulit kita Nah buat kalian yang penasaran bahan apa sih yang aku maksud jeski penucing jadi bahan yang aku maksud itu adalah tada ini adalah air cucian beras jadi ini aku peroleh dari air cucian beras yang pertama kali waktu mau masak nasi pasti kita selalu mencuci beras dulu kan Nah waktu kita mau cuci beras untuk air pertama kalinya itu yang kita ambil jadi ini ini adalah air yang pertama yang kita ambil pada saat pertama kali kita cuci berasnya caranya gampang banget yang pertama itu kalian pastikan siapin dulu berasnya kemudian kalian tuang air secukupnya aja jangan terlalu banyak karena semakin sedikit air yang kita gunakan endapannya itu makin banyak jadi kayak setengah dari setengah delas lah ya pokoknya jangan terlalu banyak karena semakin banyak air yang yang kita gunakan endapannya itu makin lama turun ke bawah dan kita makin lama untuk menggunakan maskernya jadi biasanya kalau pagi-pagi mama aku masakin nasi dan nyuciin beras dan aku minta air cucian berasnya yang pertama itu untuk dijadikan masker pagi hari aku minta dan malam harinya biasanya aku masker dengan menggunakan air cucian beras tersebut Nah kalau dari pagi kita udah diamin sampai malam dia biasanya bakalan ada endapan di bagian bawahnya kalian bisa lihat di video berikut ini nah itu adalah hasil endapan yang aku peroleh dari air cucian beras yang pertama jadi endapannya itu bakalan lebih banyak dibandingkan dengan cucian beras yang kedua atau yang ketiga dan hasilnya juga lebih bagus untuk cucian beras yang pertama jadi aku selalu menggunakan air cucian beras yang pertama Nah sekarang air cucian berasnya itu udah ada di mangkok ini tapi karena terlalu besar jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian pokoknya kalian bisa lihat di video sebelumnya itu udah aku tunjukin banget hasil dari endapannya Nah kalau endapannya itu udah terpisah sama air tinggal digunakan aja Nah sekarang tinggal siapin beras aja untuk mengaplikasikan maskernya Nah sekarang aku bakalan aplikasiin langsung ke seluruh wajah aku biasanya kalau masker yang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan aku bakalan aplikasikan di bagian leher juga biar bagian wajah aku itu enggak belong sama bagian lehernya menurut aku sih ini di ayewa masker yang paling mudah dan paling murah yang pernah aku bikin karena sama sekali nggak mengeluarkan uang jadi kita cuma menggunakan endapan air beras aja yang setiap hari pasti kalian buang mulai sekarang manfaatin air cucian beras kalian jangan sampai kalian buang karena itu sayang banget setelah diaplikasikan ke seluruh bagian wajah dan leher tinggal didiamin aja sekitar 15 menit atau sampai maskernya ini mengering Nah kalau maskernya ini udah mengering aku bakalan balik lagi bye Hai semuanya sekarang aku balik lagi dan maskernya ini udah kering kalau maskernya ini udah kering kita bakalan susah ngomong karena dia kayak ketarik gitu Nah sekarang aku bakalan bilas dulu menggunakan air biasa aja nggak perlu pakai air hangat ataupun air dingin air biasa aja kalau udah selesai aku bilas aku bakalan balik lagi bye Hai semuanya sekarang maskernya udah aku bilas menggunakan air biasa dan ini ini adalah hasilnya jujur aja aku suka banget sama masker ini karena menurut aku ini adalah masker yang paling murah dan bahkan gratis karena kita sama sekali nggak beli bahan kalau biasanya air cucian beras itu kita buang dan sekarang bisa kita manfaatin untuk dijadikan masker manfaat yang kita peroleh dari masker endapan air beras ini juga banyak banget dan masker ini bisa digunakan dalam jangka waktu panjang karena ini termasuk bahan yang alami jadi ini sama sekali nggak ada efek sampingnya kalau digunakan terus-menerus dan biasanya masker ini aku gunakan 3-4 kali dalam seminggu karena aku suka banget sama hasilnya wajahku itu terlihat lebih cerah dari sebelumnya setiap kali aku menggunakan masker dari air cucian beras ini dan ini juga udah aku pakai sekitar beberapa bulan terakhir ini dan karena hasilnya itu bagus di aku jadi aku mau sharing juga ke kalian jadi mulai sekarang kalian bisa nyobain masker DIY aku ini karena menurut aku worth it banget untuk dicoba dan kalau kalian udah coba hasilnya bagus kalian bisa komen di bawah karena aku menunggu banget komen kalian tapi untuk yang udah nyobain ya nah buat kalian yang punya ide aku harus nyobain masker apa dan apakah benar masker itu berkasiat bagus di kulit aku atau enggak kalian bisa komen juga di bawah aku bakalan nyobain masker yang kalian saranin kalau hasilnya itu bagus aku bakalan share ke kalian oh iya buat kalian yang punya kulit kering kalian juga bisa tambahin madu sedikit aja di dalam air cucian berasnya tapi yang di bagian depannya aja jadi tinggal kalian aduk terus baru kalian aplikasikan ke wajah tapi biasanya aku sama sekali nggak campurin bahan apa-apa di dalam maskernya karena menurut aku hasilnya itu udah bagus walaupun kita nggak campur bahan yang lainnya so sekian dulu video kali ini semoga kalian suka dan semoga video kali ini bermanfaat lagi buat kalian yang udah nonton buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian ada pemberitahuan setiap kali aku baru upload video so sampai ketemu di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax